kita lipat kertas secara diagonal dulu untuk bagian bunganya saya buat dengan warna kuning karena kebanyakan bunga tulip identik dengan warna kuning buka lipatan, kita lipat lagi ke arah secara diagonal untuk sisi yang satunya seperti ini langkah selanjutnya kita balik kertas ke bagian yang berwarna kemudian kita lipat secara horizontal ya secara horizontal atau memanjang lah seperti ini buka kembali lipatan, kita lipat lagi untuk sisi yang satunya seperti ini langkah selanjutnya kita buka ke arah yang berwarna putih seperti ini kita tekan di bagian tengah kemudian lakukan hal seperti ini dorong bagian atas akan jadilah bentuk seperti ini langkah selanjutnya kita melipat bagian ini ke arah tengah seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya balik kertas kita lipat lagi sisi yang lainnya sama seperti tadi arahkan ke tengah kemudian lipat kita rapikan lipatannya disini kita akan melihat bagian yang seperti ini kita hadapkan seperti ini kita tarik dua-duanya kemudian oke seperti ini oke seperti ini jadi bentuknya akan seperti ini kemudian kita lipat bagian ini ke arah tengah seperti ini tapi lebih sedikit dari tengah jadi agak menyerong lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat juga sama agak menyerong seperti ini setelah itu kita masukkan bagian ini ke lubang dari sisi yang lainnya seperti ini kemudian rapikan lipatan kita masukkan dulu biar rapi oke balik lipatan kita lipat lagi dengan cara yang sama untuk arah yang sama kita mengikti bagian bawahnya saja biar lebih mudah seperti ini oke setelah itu masukkan satu bagian ke bagian yang lainnya seperti ini selanjutnya lipat bagian atas ini seperti ini oke setelah itu buka seperti ini kemudian dorong bagian tengah ini sampai membentuk persegi seperti ini pelan-pelan kita dorongnya oke kemudian rapikan setelah itu kita lihat bagian limas ini kita ambil tiap sisinya seperti ini oke seperti mengelupas kulit pisang kemudian lengkungkan lakukan hal yang sama untuk tiap sudutnya jadi kita kelupas seperti mengelupas kulit pisang seperti ini lengkungkan dan yang terakhir oke ini untuk bunga tulipnya oke terakhir 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 terakhir